Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih Masih setia di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang paling beruntung Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Nah apakah Zodiac teman-teman berada dalam situasi Yang cukup beruntung pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 ini Di hadapan teman-teman sudah ada Dua dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Inilah Zodiac-Zodiac yang bakal beruntung Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Zodiac pertama Yang bakal beruntung pada hari Jumat ini Ini adalah untuk teman-teman Aquarius Di sini ada kartu Seven of Cups Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Three of Pentacles Walaupun semua emosi Dan juga perasaan Yang kamu rasakan Pada situasi saat ini Adalah hal yang wajar Tetapi kamu jangan biarkan Berlarut-larut Di dalam emosi Dan juga perasaan yang negatif Di dalam diri kamu Nah seandainya Seandainya Kalau kamu pada hari Jumat ini Merasa sulit Di dalam mengontrol Emosi kamu Maka usahakan Berdiam diri dulu Tenangkan diri dulu Supaya tidak menghambat Keberuntungan yang bakal Teman-teman Aquarius Alami Pada hari Jumat ini Karena apa? Karena situasinya Di sini saya melihat Untuk teman-teman Aquarius Pada hari Jumat ini Sebenarnya Ada beberapa potensi-potensi Keberuntungan Yang bakal terjadi Di dalam kehidupan Teman-teman Aquarius Yang pertama Ada potensi keberhasilan Ada potensi kesuksesan Yang bakal teman-teman Aquarius Dapatkan Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Sehingga apa? Situasinya Teman-teman Aquarius Juga harus mensyukuri Segala sesuatu Yang ada di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Kenapa? Usaha dan juga Pekerjaan kamu Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 ini Akan berada Dalam situasi Yang cukup menguntungkan Dan bahkan Berada dalam situasi Yang cukup beruntung Pada hari Jumat ini Dan di sisi yang lain Secara posisi keuangan Memang masih banyak Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Tetapi di sini Kamu setidaknya Sudah mulai Perasakan Beberapa Pemasukan-pemasukan Yang ada Di dalam posisi Keuangan kamu Tetapi memang Untuk sisi keuangan Kamu saat ini Betul-betul Sedang terfokus Betul-betul Sedang fokus-fokusnya Untuk bisa Menutupi Segala bentuk Lubang-lubang Yang ada Di dalam posisi Keuangan kamu Sehingga Apa situasinya Untuk teman-teman Aquarius Memang saat ini Kamu sedang Berupaya Dengan semaksimal Mungkin Untuk menyelesaikan Segala sesuatu Yang bakal terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Meskipun Ada keberuntungan Secara posisi Keuangan Tetapi Memang kamu Lebih terkonsentrasi Untuk menutupi Tanggungan Yang ada Di dalam posisi Keuangan kamu Dan dari alasan ini Mungkin Bisa kita lihat Teman-teman Aquarius Berada dalam situasi Yang cukup beruntung Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang bakal beruntung Pada hari Jumat ini Adalah Untuk teman-teman Gemini Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu For Oswald Situasinya Untuk teman-teman Gemini Poin yang pertama adalah Masa lalu Mungkin masih ada trauma Masih ada trauma Yang membekas Di dalam Diri kamu Tetapi Jangan biarkan Jangan biarkan Masa lalu Atau rasa trauma Yang ada di dalam Diri kamu Itu menghambat Dan juga Menghalangi Keberuntungan Yang ada di dalam Diri kamu Karena apa? Karena situasinya Untuk teman-teman Gemini Saya sampaikan Di sini Kamu juga harus Bisa lebih cermat Juga harus bisa Lebih berhati-hati Terutama terhadap Masa lalu kamu Karena seharusnya Di sini Teman-teman Gemini Harus bisa lebih fokus Dengan hari ini Kamu harus 100% Fokus Dengan hari ini Supaya apa? Supaya kamu berada Dalam suatu kondisi Berada dalam suatu keadaan Yang pada hari Jumat ini Kamu bisa Mengerjakan Dan juga Melakukan segala sesuatunya Dengan baik Karena situasinya Kalau bisa saya katakan Untuk teman-teman Gemini Pada hari Jumat ini Memang kamu harus bisa Lebih berkonsentrasi Harus bisa lebih Fokus terhadap Segala sesuatu Yang memancing Segala bentuk Keberuntungan Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan tentunya di sini Saya melihat Pada hari Jumat ini Ada beberapa Potensi-potensi Keberuntungan Yang akan teman-teman Gemini dapatkan Yang pertama Tentu saja Secara posisi keuangan Secara posisi keuangan Ada potensi yang Sangat luar biasa Yang dimana Teman-teman Gemini Nantinya Pada hari ini Akan mengalami Peningkatan yang cukup Potensial Terutama terhadap Posisi keuangan Kamu Dan di sisi yang lain Saya melihat Untuk sisi usaha Dan juga pekerjaan Walaupun ada Beberapa gangguan Walaupun ada Beberapa hambatan Tetapi teman-teman Gemini mampu Untuk menyelesaikan Itu semua Dengan cukup baik Sehingga Dari alasan-alasan Inilah Yang memang Mendasari Teman-teman Gemini Berada dalam situasi Yang cukup beruntung Di hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang bakal beruntung Pada hari ini Adalah Untuk teman-teman Cancer Di sini ada kartu Knight of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Three of Swords Kamu harus Menghilangkan diri dulu Dari orang-orang Yang memang datang Hanya untuk Menyakiti kamu Kenapa? Suara kresek-kresek Orang yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Itu seharusnya Bisa kamu singkirkan Supaya tidak menghalangi Dan juga tidak menghambat Segala sesuatu Yang memang ada Di dalam diri kamu Dan situasinya Sebenarnya Kalau kamu bisa Menyingkirkan orang-orang Yang cecunguk Seperti itu Sebenarnya itu Justru malah akan Mendatangkan Keberuntungan Di dalam diri kamu Karena apa? Toh sejatinya Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 ini Teman-teman Cancer Berada dalam situasi Yang sangat menguntungkan Secara posisi keuangan Dalam situasi yang bagus Secara posisi usaha Posisi pekerjaan Apapun yang kamu lakukan Berada Berada dalam situasi Yang sangat Luar biasa Dan yang ketiga Di sini saya melihat Kamu masih bisa Menjalani alur Kehidupan kamu Dengan cukup baik Nah ketika Terjadi alur Kehidupan kamu Yang cukup baik Maka secara otomatis Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 ini Teman-teman Cancer Berada dalam situasi Yang sangat beruntung Pada hari ini Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang bakal beruntung Pada hari Jumat ini Adalah Untuk teman-teman Leo Di sini ada kartu As of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu Ten of Pentacles Artinya apa? Untuk teman-teman Leo Di sini saya sampaikan Ada banyak sekali nikmat Ada banyak sekali Keberuntungan-keberuntungan Yang bakal teman-teman Leo Hadapi Yang pertama adalah Keberuntungan secara Posisi finansial Secara posisi finansial Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu berada dalam Situasi yang cukup bagus Dalam situasi yang cukup beruntung Karena apa? Karena situasinya Untuk teman-teman Leo Pada hari Jumat ini Arus masuk keuangan kamu Berada dalam keadaan Yang cukup bagus Dalam keadaan Yang cukup luar biasa Karena apa? Situasinya Untuk teman-teman Leo Memang pada hari Jumat ini Arus masuk keuangan kamu Berada dalam situasi Yang sangat Luar biasa Rapi Tetapi Di sisi yang lain Saya lihat Teman-teman Leo Juga harus Waspada Juga harus Mewaspadai Beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang berpotensi Terjadi Pada hari Jumat ini Tetapi Secara keseluruhan Secara posisi keuangan Teman-teman Leo Memang ada Dalam keadaan Yang cukup Luar biasa Dari sisi usaha Dan juga pekerjaan Masalah yang ada Juga perlahan-lahan Sudah mulai Terselesaikan Sudah mulai Bisa teratasi Tetapi Di sisi yang lain Saya juga melihat Ada potensi-potensi Yang ada Beberapa masalah Yang balik lagi Maka dari itu Usahakan Selesaikan Masalah yang terjadi Sampai tuntas Dan juga Selesaikan Masalah yang terjadi Dengan Tetap tenang Tetap sabar Jangan mudah terpicu Dan juga Jangan mudah terpancing Secara Emosi Karena apa? Itu nantinya Akan menghambat Keberuntungan-keberuntungan Yang bakalan terjadi Di dalam Kehidupan kamu Tetapi Secara keseluruhan Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 ini Teman-teman Leo Berada dalam situasi Yang bisa dikatakan Cukup Beruntung Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang bakal beruntung Pada hari ini adalah Untuk teman-teman Taurus Di sini ada kartu Six of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Seven of Swords Artinya apa? Untuk teman-teman Taurus Yang pertama Keberuntungan Secara posisi Finansial Secara posisi Finansial Teman-teman Taurus Di sini akan mengalami Suatu progres Yang sangat bagus Terutama terhadap Posisi keuangan kamu Walaupun bisa dikatakan Peningkatan yang terjadi Itu sangat fluktuatif Tetapi setidaknya Tetapi setidaknya Di sini saya melihat Untuk teman-teman Taurus Kamu betul-betul Berada di dalam Suatu kondisi Betul-betul Berada di dalam Suatu keadaan Yang dimana Kamu akan sangat nyaman Terutama terhadap Posisi keuangan kamu Dan keberuntungan yang pertama Di sini memang Lebih cenderung Spesifik Terutama terhadap Posisi keuangan kamu Dan keberuntungan yang kedua Untuk teman-teman Taurus Yaitu ketika Kamu mampu Untuk melepaskan Segala bentuk Beban-beban Yang ada di dalam Diri kamu Karena situasinya Untuk teman-teman Taurus Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Ini adalah Seven of Swords Teman-teman Taurus Mampu Melepaskan Beban-beban Yang dalam tanda kutip Menghalangi Dan juga menghambat Keberuntungan itu Untuk sampai Kepada Diri kamu Nah dari alasan-alasan Yang sederhana Seperti ini Mungkin bisa kita simpulkan Inilah yang melatar Belakangi Teman-teman Taurus Berada dalam situasi Yang cukup kondusif Dalam situasi Yang cukup beruntung Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang bakal beruntung Pada hari ini adalah Untuk teman-teman Sagittarius Disini ada kartu The Strength Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Kenneth Oswald Mungkin teman-teman bertanya Loh kok Sagittarius Setiap hari Selalu dinaungi Keberuntungan Seperti yang sudah Saya sampaikan Di awal tahun Sagittarius Dan Zodiac Leo Adalah dua Zodiac yang sepanjang Tahun 2021 ini Selalu dinaungi Oleh Keberuntungan Karena posisinya Teman-teman Sagittarius Berada dalam situasi Sama dengan teman-teman Leo Berada di dalam Jalur rezeki Sehingga jangan heran Ketika setiap hari Selalu saja Teman-teman Sagittarius Berada dalam keadaan Yang cukup baik Dalam keadaan Yang cukup bagus Terutama di dalam Posisi rezeki Karena situasinya Disini saya melihat Untuk teman-teman Sagittarius Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Berada dalam situasi Yang cukup bagus Berada dalam situasi Yang cukup luar biasa Terutama terhadap Posisi rezeki Walaupun Secara segi usaha Dan juga secara Segi pekerjaan Ada beberapa Hambatan-hambatan Yang diakibatkan Oleh orang-orang Di sekitar kamu Tetapi itu Tidak menjadi Suatu permasalahan Tidak menjadi Suatu masalah Yang memang Harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan pada kesempatan ini Teman-teman Sagittarius Memang secara Posisi keuangan Beruntung sekali Karena ada Pemasukan-pemasukan Yang sangat Luar biasa Dan bahkan Usaha dan juga Pekerjaan kamu Walaupun ada gangguan Dari orang-orang Sekitar kamu Tetapi kamu Kenet Oswald Masih bisa Menjalankan usaha Kamu dengan Cukup maksimal Dan dari alasan-alasan Inilah Yang memang Melatar belakangi Teman-teman Sagittarius Berada dalam situasi Yang Bisa dikatakan Cukup beruntung Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang bakal beruntung Pada hari Jumat ini Adalah Untuk teman-teman Pisces Disini ada kartu Three of Wands Dan kemudian Di kartu yang selanjutnya Ada kartu Five of Cup Memang untuk teman-teman Pisces Masih belum bebas 100% Masih belum bisa Lepas 100% Dari masalah-masalah Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Karena posisinya Masih ada beberapa Masalah-masalah Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan belum semuanya Belum semuanya Masalah-masalah Yang terjadi Itu terselesaikan Maka dari itu Disini kamu memang Harus fokus dulu Untuk menyelesaikan Masalah kamu Tetapi Di sisi yang lain Kamu juga harus melihat Ada tiga keberuntungan Ada tiga keberuntungan Yang berpotensi Teman-teman Pisces dapatkan Pada hari Jumat ini Yang pertama Secara posisi keuangan Disini saya melihat Ada potensi-potensi Yang sangat potensial Teman-teman Pisces dapatkan Secara posisi keuangan Yang dimana Saya melihat Ada situasi yang cukup baik Yang cukup beruntung Di dalam posisi keuangan kamu Dan yang kedua Secara segi perasaan Teman-teman Pisces Berada dalam situasi Yang bisa dikatakan Cukup lancar Bisa dikatakan Cukup bagus Terutama di dalam Segi perasaan kamu Dan yang ketiga Keberuntungan secara Usaha dan juga Pekerjaan Walaupun memang ada Beberapa masalah-masalah Yang belum terselesaikan Tetapi usaha Dan juga pekerjaan Teman-teman Pisces Pada hari Jumat ini Berada dalam situasi Yang bisa dikatakan Cukup baik Jadi walaupun ada Masalah yang belum Terselesaikan Dari ketiga alasan inilah Yang memang Masih mendasari Teman-teman Pisces Berada dalam situasi Yang cukup beruntung Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Dan zodiac terakhir Yang bakal beruntung Adalah untuk Teman-teman Aries Di sini ada Kartu The Judgment Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu Ace of Cup Ada keberuntungan Yang berpotensi Teman-teman Aries Dapatkan Pada hari ini Yang pertama adalah Secara posisi keuangan Kamu akan bisa Menampung Banyak rejeki Yang bisa kamu dapatkan Pada hari ini Nah ketika terjadi Tampungan-tampungan Rejeki yang seperti itu Di sini saya melihat Ada potensi Yang luar biasa Yang dimana Teman-teman Aries Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Ini bakal mengalami Situasi yang sangat bagus Dalam situasi Yang sangat kondusif Terutama terhadap Posisi keuangan kamu Dan bahkan Dari sisi usaha Dan juga dari sisi pekerjaan Walaupun banyak Penilaian-penilaian Negatif dari orang Sekitar kamu Tetapi teman-teman Pisces masih bisa fokus Masih bisa fokus Dengan segala bentuk usaha Dan juga Dengan segala bentuk Pekerjaan Yang memang Kamu lakukan Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Sehingga Dari alasan Dua hal yang sederhana ini Bisa kita lihat Teman-teman Aries Masih berada Dalam situasi Yang bisa dikatakan Cukup beruntung Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 ini Dan kurang lebih Seperti inilah Gambaran-gambaran Zodiac yang bakal Beruntung Pada hari Jumat Tanggal 10 September Tahun 2021 Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Dan juga referensi Apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jayawi Jayanti Lebur Dining Pangastuti Jaya Hadi Diningrat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sukses selalu Untuk teman-teman semua Terima kasih telah menonton